A few moments later Esiu, putrinya Tante Sela itu kan anak adopsi Nanti kalau kamu disana, jangan ngomong sembarangan ya Halo Om Tante Eh kalian, yuk masuk-masuk Tante ini kan beja makan siapa Tante mau makan apa, beresnya masakin Udah buruan sana masak Siu, kamu lihat deh kakak sepupumu Anaknya pengertian banget Kamu lihat dua anak di rumah ini Udah manja, mintanya dilayani terus Iya, kalau mau dibilang pengertian Vilya kami memang ada tandingannya sih Setiap hari dia tuh kerjaannya bantu nyuci baju Nyuci piring, beres-beres rumah juga Dan setiap tahun tuh ya, dia pasti juara kelas Terus uang jajan yang saya kasih Nggak pernah dihabisin, pasti ditabung sama dia Ma, ambilin aku keripik dong Oh, oke Aku mohon coba kamu, berbayang hatilah Aku cuma punya uang dua ribu Bisa dikasih? Bukannya, emak yang ajarin akun sosial membantu Emak bohong ya Coba kamu lihat Kak, dibeli kak, harganya cuma lima ribu Bisa bunyi loh Aku mau beli semuanya Hei kamu, mbak Tua Kamu jangan melanggar aturan di sini ya Kamu juga Jualan di wilayahku Ayol deh kamu Penipu Sonia, ada orang yang miskinnya di penampilannya Tapi ada juga orang yang miskinnya di pemikiran Lihat itu Ada seorang anak muda Dia masih punya kaki dan tangan Kerjanya cuma berutut di segi jalan Meminta belas kakinan dari orang lain Dan merendahkan harga diri sendiri Ingat ya Sonia Mak tau, kamu tuh bermaksud baik Tapi jangan sampai orang lain menyalahgunakan kebaikannya Saya Marung Sing Galak-galak gini Saya tetap maklok sayang kalian Keputu aku bagus gak? Bilya, motifnya kenapa? Nanti kamu gak bisa pilih lain Layang, aku bosok makan nasi Aku pengen jalan buah Perang badan kamu udah bulat kayak buah gitu Bilya, ini banyak banget luannya Nah, ini kelakuan suamimu Bilya, kamu masih sakit Cuma gitu aja sih, baik banget Dan kamu ngomong apa sih? Ya ampun, tim rosa Anakmu tuh ya, dari kecil udah maja Cuma luka kecil doang Gak dengar sama orang tua Gak boleh Kalau anak laki itu udah pukul sekali Pasti jadi kebiasaan Aku gak bakal ampun ya, Anak Gak boleh Kalau anak laki itu udah pukul sekali Pasti jadi kebiasaan Aku gak bakal ampun ya, Anak Bilya, lihat di jaringmu Satupun berdekaan gak ada mau pake Ya udah, liat mau beli Yuk kita shopee Bilya, lihat di sini deh Mak, ini apa? Ini kan tadi bilang lagi benar Jadi ma buat in shop dulu Baru kan Bikersi ya, mah Aku nanggung aja Wow, aku nyariin ya, pers Aku maaf Aku biar pukul saya Saya mau hidup ya Kan udah aku bilang Mereka lah kecil Esiu, putrinya Tante Sela itu kan anak adopsi Nanti kalau kamu disana Jangan ngomong sembarangan ya Halo, Om Tante Eh, kalian Yuk, masuk-masuk Tante, ini kan beja makan siang Tante mau makan apa? Biar saya masakin Udah, buruan sana masa Siu, kamu lihat deh kakak sepupumu Anaknya pengertian banget Kamu lihat dua anak di rumah ini Udah manja Mintanya dilayanin terus Iya, kalau mau dibilang pengertian Vilya kami memang gak ada tandingannya sih Setiap hari dia tuh kerjaannya Bantu saya nyuci baju Nyuci piring Beres-beres rumah juga Dan setiap tahun tuh ya Dia pasti juara kelas Terus uang jajan yang saya kasih Gak pernah dia visin Pasti ditabung sama dia Mah, ambilin aku keripik dong Oh, oke Esiu, putrinya Tante Stella itu kan anak adopsi Nanti kalau kamu disana Jangan ngomong sembarangan ya Udah, buruan sana masa Mah, ambilin aku keripik dong Oh, oke Wah, semua ini kamu yang masak Ada yang pengen kalian makan lagi Biar aku yang masakin Udah-udah cukup Vilya, kamu makan aja sini Eh, kok kamu gak makan makanan yang disini Gak apa-apa Ini sisa makanan kemarin Tante Sayang kalau dibuang Ini sisi jeleknya si Vilya Terlalu pengertian Udah, kamu gak usah pedulin dia Vilya, cepetan kamu ambil air Ini, ini miripnya Maaf, maaf, maaf Eh, hati-hati tangan kamu Udah, biarin aja dia Tante biarin aja Biar saya yang beresin Gak apa-apa, Vilya Tante bantuin ya Tante ngerti kok Belakangan ini Pasti kamu mengalami hari-hari yang sulit Vilya, kok kamu gak pengertian banget sih Masa kamu biarin Tante mu beres-beres Udah, sis Biarin aja dia yang beres-beres Jangan Kita sebagai orang tua Terlalu pilih kasih Sepertinya gak baik Aduh, dia kan bukan anak kandung aku Ngapain juga dimanjain Yang penting dia kuliah Kerja Terus cari uang Udah beres Abis ku nikah Ya, untung aja anak itu gak minta banyak Jadi kami pun bisa santailah Ini airnya Tadi gelasnya pecah Aku ganti pake mangkok gak apa-apa ya Kamu udah celoboh banget ya Pel dulu sana lantainya Pegang mangkok, isi air aja gak bener Kamu yang bisanya apa sih? Kamu sendiri bisa pegang yang bener gak? Cepat berikan lima duduk-dudukku Anak muda jaman sekarang kurang ajar ya Saya ini orang tua Kalau terjadi apa-apa Kamu mau tahu jawab Masuk kamu jalan kesini Kamu lari-lari Cukup banget Sekarang kamu kurang-kurang jadi orang lemah Iya bener Kamu lebih tua Sampai kamu lebih jahat Saya ini termasukkan takori orang lemah Sudah seharusnya mereka menghormati orang yang lebih tua Menghormati orang yang lebih tua? Iya Kalau orang yang lebih tua Cukup diri Yang duduk cuma main HP Kenapa gak ngasih duduk aku disana? Ini juga aku pandai Kamu harus berbuat Suka hatimu Kamu juga orang tua Kenapa menghalang ibu? Kamu kayak gini Supaya gak ada orang kayak kamu Ya aku masih menang-menang sama orang lain Emang kamu sih apa sih? Ikut campur aja Saya marutin Segala perang ini Tetap berdua kesayangan kalian Terima kasih telah menonton!